Untuk desk pembahasan Nah, ini kebetulan Sulawesi Barat sudah melaksanakan desk pembahasan Berarti dia sudah mengisikan username dan passwordnya Untuk pembuatan desk masing-masing urusan di Sulawesi Barat saja Cukup dengan klik tambah, lalu isi username dan password Hak aksesnya langsung dipilih desk provinsi Nah, desk provinsi ini nanti tinggal dipilih sesuai desk yang Karena kalau kita bikin custom akan cukup sulit untuk menggabungan beberapa data yang memang pas Jadi jika sudah diikinkan, bisa gunakan username atau password yang sudah dibuat oleh provinsi Nah, nanti yang akan saya contohkan juga saat sudah masuk ke dalam desk salah satu desk Nah, lanjut di menu setting raportek kabupaten dan kota Nah, disini sudah diaktifkan secara dan langsung artinya Si kabupaten dan kota sudah tidak bisa meng-input lagi raportek Malah, tapi kita memberikan sebuah whitelist kabupaten dan kota Dimana sebesarkan si pasang kayu, mamuju, mamasa, maupun pulau air mana dan lainnya ini Masih bisa mengedit terhadapannya Jadi saat bapak ibu menambahkan whitelist jika ini secara tidak langsung Dia sebenarnya masih boleh mengedit lagi Tapi kalau bapak mau menutup semua akun Mengunci semua pengikutan raportek untuk kabupaten dan kota Bapak ibu cukup dihilangkan semuanya Ini hanya cukup di checklist saja sekali Nah, itu untuk bagaimana membuat akun dan mengontrol untuk kabupaten dan kota Supaya jadwalnya sesuai dengan yang bapak ibu tentukan di provinsi Nah, pengatisan Izin pakai data demi kami Supaya tidak mengganggu yang aktivitas yang sudah berjalan Nah, lalu lanjut Di menu paling atas ada di nomor akortek Di pembahasan provinsi, bapak ibu bisa klik Bapak ibu juga melakukan seperti yang waktu itu kita lakukan Tapi waktu itu kita sebagai pusat yang melakukan sebagai operator untuk setiap des berurusan Maupun des wilayah Nah, ini bapak ibu melakukan hal yang sama untuk melakukan des untuk kabupaten dan kota Nah, jadi saat masuk ke dalam bapak ibu bisa melihat Nah, untuk yang warna hijau ini menandakan bahwa pembahasannya sudah selesai Jadi bapak ibu tidak perlu melakukkan Bapak ibu bisa langsung tahu bahwa yang mana yang belum dibahas Tapi saat ini saya ambil contoh yang sudah dibahas karena yang belum Karena saya secotoh data yang sudah di isi Nah, contoh saya ambil innoid-innoid Lalu kita klik Nah, bapak ibu bisa menambahkan nama-nama untuk siapa yang dibahas dalam des Di sini dari NIP Maupun nama Jabatan Instansi Maupun kalau ACC ini bapak ibu bisa abaikan Mau pilih maupun belum ACC Tidak ada masalah Karena sebenarnya fitur ACC ini berefek untuk des wilayah Jadi bapak ibu bisa uncheck this Tidak ada masalah Nah, saat sudah masuk ke tahapan kedua Sudah diisi nama pembahasannya Lalu bapak ibu bisa klik tombol mulai pembahasan Kenapa harus klik tombol mulai pembahasan Nanti kalau bapak ibu klik next Tanpa mulai pembahasan Maka tidak ada tombol untuk mengeditnya Komulaksinya akan tidak tampil Nah Jadi kita kembali ke tahapan sebelumnya Jadi bapak ibu harus menekan Nah, bapak ibu cukup mengisikan kesempatan pembahasan antara provinsi Bapak ibu sudah selesai pembahasan Bapak ibu bisa klik selesai pembahasan Bapak ibu bisa klik selesai pembahasan Tapi kalau bapak ibu tidak menekan klik selesai pembahasan Taibanya akan terus berjalan Dan berita acara tidak ditercetak Nah, jadi hampir klik dulu selesai pembahasan Kita selesai pembahasan Nanti bisa mulai mencetak pembahasan desk urusan Nah, ini saya ambil contoh langsung Ini contoh Berita acara atau hasil pembahasan desk urusan pembahasan bidang sosial Terkait dengan provinsi biar Mungkin tergilih Jadi Data-datanya juga sudah bisa disesuaikan otomatis Sesuai dengan data terupdate Kapan terupdate datanya Nah, dibawah ini ada barcode yang bapak ibu bisa langsung scan Jadi kalau bapak ibu mengontoh langsung Bapak ibu bisa scan langsung Scannya nanti dibindah ke browser Nanti browsernya tinggal research otomatis Dia ada nomor PDF Itu contoh untuk Rakortek Provinsi biar kabupasan mata Mungkin sebelumnya Sebelum kita lanjut ke database Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu bapak ibu? Baik bapak ibu Ini tadi yang dijelaskan sama mas Ichan Adalah terkait dengan Fitur Rakortek ya Jadi bapak dari Bali Mohon bersabar dulu Kita belum nyampe ke data Ini juga merupakan bagian dari data Gitu Nanti ini menjadi bagian dari data Nah ini yang sedang Kita apa namanya Kita kembangkan juga Di bangda Ya nanti juga soalnya terkait dengan Kinerja Kemudian indikator Ini yang sedang dilakukan di bangda Untuk yang Rakortek adalah terkait dengan kinerja Ya Kita sudah punya kinerja urusan Kita sudah punya kinerja urusan Itu levelnya di level sasaran Jadi Artinya dia ada di atas Kemudian Nanti kaitannya juga dengan Program kegiatan Dan kegiatan Yang sudah terikat di dalam Permendatis 90 Satu set ya Satu set Nah ini nanti Kaitannya dengan itu Jadi kita ini PR kami di pusat Ya kami di bangda Ini mengkaitkan Dengan Dengan kinerja dan indikator Baik ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu Ya Atau sudah masuk jam kritis ya Kita anggap saja ini ngabugurit ya Bapak Ibu ya Saya juga cek Ini dulu Ini yang masih Sebentar masih Karena memang ini jam yang cukup berat Ya buat Mata Dan juga buat Major Ya Apakah ada yang Belum melakukan rakortek Ya Belum melakukan rakortek Yang sudah melakukan rakortek Saya kira Apa yang diselesaikan Mas Ican Ini yang Saja Menulang ya Atau Bisa memberikan Masukan Itu Baik kalau nggak ada Mungkin memang sekarang Masuk ke yang data ya Mas Ican ya Baik Pak Baik Kita akan masuk Kita kembali ke halaman utamanya Tadi di SPD Dada kemanderbili.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur.gur Data-data Bapak-Ibu yang sudah ada di daerah sudah input, yang itu langsung terpantau sebenarnya di kita terkait dengan data-data yang harus diisikan seperti data core, data tipik atau generasi urusan, data SPFM, data SDGs, dan lainnya, sangat seperti data SDGs, dan lainnya, sangat seperti data lemar pengundang. Ini bisa terlihat langsung kembangannya setiap daerah masing-masing. Kita isi untuk kersian datanya. Ini monitoring evaluasi kita tidak bisa melihat langsung data terdata yang sudah terisi anggaran-anggarannya. Terkait dengan apa yang mau saya bahas terkait dengan tampilan pusat itu bertanya dengan yang tadi diperencanaan. Tanya terkait dengan indikator. Apa sih yang tadi dilaksanakan oleh pusat? Itu adalah membuat sebuah setiap sultan yang ada di Permesi 90, yang sudah dimuntahirkan ke KPM 050-3708. Nah, ini setelah contoh, ini sudah kita pisahkan antara provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini setelah saya ambil contoh di provinsi. Ini yang sedang kami lakukan di level pusat. Di mana si sudut urusan ini akan membuat sebuah kinerja maupun kinerja yang sudah akan dibangun. Untuk terkait dengan sub-kegiatan tersebut. Tadi bangunan USB dunia sekolah baru terbangunnya. Itu nanti ada terkait dengan jumlah sekolah menang atas. Nah, ini yang sebenarnya yang sudah kita bahas sebelumnya dari Pak Yudi. Nah, ini sebenarnya sudah disiapkan juga dari pusat. Tadi pusat akan membuat sebuah indikator-indikator long list indikator. Supaya nanti yang kemarin kemarin pertanyaan, Oh ini sub-kegiatan saja tapi indikatornya belum. Nah, ini kedepannya akan kita tampilkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat langsung data-datanya. Seperti apa data-data indikator yang akan digunakan untuk perencanaan nanti. Nah, kita lanjut ke yang daerah. Ini mungkin saya contoh mengambil data indahmi. Nah, misalkan contoh saya pakai datanya Garut. Misalkan seperti ini. Nah, di dashboard sebagai kabupaten kota Bapak Ibu maupun provinsi Juga bisa melihat data-data yang digunakan seperti ini. Ini agak loading datanya. Nah, misalkan contoh kayaknya ada satu data besar. Ini yang hadir provinsi ya. Mungkin dari Bali juga. Provinsi Bali. Baik Pak. Nah, ini contoh misalkan dari provinsi Bali. Nah, data-datanya seperti apa yang bisa ditampilkan saat di dashboard. Nah, ini data-data kota Xenata ini. Ini data-dami pasti bukannya data live. Tapi nanti saya sekalian simulasi di dalamnya. Jadi data-data apa saja yang bakal ditampilkan. Misalkan data petai RTW. Di bawahnya ini adalah komisional dari provinsi Bali. Dari provinsi Bali. Dan tetap RTW. 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 Mungkin kalian bisa disampilkan saat di Bro. Dari provinsi Bali. Dan tetap RTW, dan tetap RTW. Dan tetap RTW. Dan tetap RTW. Dan tetap RTW. Jadi begini Pak. Saat tampilan ini tidak langsung ke menu. setuju itu sedang sedang down atau mati atau mungkin requestnya kita saat kembalikan itu tidak ya tanya digeser dulu manual jadi ini downnya ada di kementerian ATR gitu ya iya pak kemungkinan kemarin memang ada permasalahan terkait dengan memang cukup berat untuk menarik data-datanya sedang ada perbaikan oleh informasi seperti itu nah ini kan kelihatan ya struktur ruang sama pola ruangnya ya langsung kelihatan disini jadi bapak ibu saat menyusun dokumen perencanaan juga bapak ibu bisa harus melihat data-data berkait dengan RTRW nya baik itu jalan maupun hutan lindung atau semacamnya ini juga bapak ibu bisa langsung melihat di fitur e-database ini contohnya nanti kalau misalkan secara live bapak ibu bisa langsung mencoba aja langsung terkait dengan apakah tampilan ini memang berada down atau memang ada kendala dari sisi kita nah bapak ibu bisa melaporkan langsung ke kami karena saat kita tidak tahu data-data ini ada permasalahan kita menganggapnya itu sudah selesai tapi kalau bapak ibu bilang mas tolong ada data-data ini tidak tampil nah itu bapak ibu bisa langsung laporkan ke kami sehingga kami langsung untuk memperbaiki secara cepat terus kemudian yang berkaitan gunung 2 itu gimana pemandangan itu yang sebenarnya ini artinya ada di setting kofil pak itu artinya provinsi Bali perlu menampilkan meng-input ya data ala daerah dan wakil kepala daerah biasanya begitu ya termasuk juga nama Pemda alamat nama prioritas jadinya dan jadinya jadi selesai selesai jadi selesai ada pertanyaan bapak ini dari selesai selesai pak beritahu untuk banggan saya ini saya bermakna pengibutan pak boleh tidak ini pak saya berangkan pak sama mas Ichan nanti kalau bisa dari kalau bisa dari awal-awalnya oh iya gak apa-apa baik dulu aja ya sopam makmung dulu ya baik-baik yang sudah ada baik baik-baik terima kasih pak iya pak baik jadi kita sudah kita berjalan berjalan dengan dashboard lalu masuk ke master data jadi di master data ini bapak ibu bisa langsung ke manajin organisasi untuk membuatkan organisasi ini misalnya contoh ada di pendidikan pembenar dari data-data yang sudah ada di seminformasi yang berkaitan dengan penjangan nanti data-datanya kita ambilkan nama SKPD maupun nomenklaturnya ini kita waktu itu mengambil data yang tahun 2019 lalu dimana masih data datanya tahun 2013 lalu 26 misalkan contoh sudah ditambahkan organisasinya satu kemudian nomenklaturnya namanya apa bidang perusahaan apa nah ini nomenklaturnya misalkan nomenklaturnya ini saya ambil contoh saja di pukul ini contoh seperti ini kita tambahkan sudah disiapkan SKPD dengan Bapak Ibu tambah simpan sudah cukup saja satu ini kita akan diup bareng-bareng kalau di pipsing enak kali ya bagaimana kalau ya oke kita akan sama-sama murid murid selamat menikmati terima kasih selamat menikmati